Hai assalamualaikum teman-teman jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari jambla studio pagi ini saya semangat sekali saya mau membahas rotari rotari mesin jahit high speed ya mesin seperti ini teman-teman mesin high speed ot mereknya sebenarnya mesinnya harus berada karena saya punya yang hanya ini sayangkan saya satu-satunya boleh tipikal bisa sanggong Yamata atau apa-apa belajarlah cukit boleh yang penting mesin jahit high speed saya mau ajarkan cara penggantian ini rotari tak buka dulu ya Oh iya saya dulu kemasan luarnya ini rotarinya tipenya itu merek Yongyang Yongzeng Yongzeng ini ya Yongzeng tipenya YZH794A ada yang belakangnya B ada yang A ya saya nggak terlalu melihatkan serinya tapi saya tahunya perbedaannya itu Nisa tak buka di sini ini sama teman-teman kalau yang ini yang ini ini kayaknya kemasan yang baru ini yang lama yang baru ada barcode nya biar kelihatan ori gitu ya tapi isinya pada baik pada daya seperti ini terlewakan ya ini biasanya kalau yang rotari ya dia dibungkus dari bawahnya udah ada minyaknya temen dia biar nggak karat nah itu bautnya itu ada ada tiga kalau yang biasa itu biasanya ada dua nih baut apa buat pengencang ini ya nih 1 2 nih 3 ada tiga ya kita lihat yang satunya lagi ini yang kemasan lama tapi isinya saya pikir sama saja jadi dia itu ada tiga kayaknya kalau yang seri B atau yang ini pokoknya ini ya ini juga tiga bautnya 1 2 di di sini baut di sini tiga karena totalnya ada yang dua baut ya kalau yang saya pikir yang bagus itu yang tiga lebih kuat karena kalau yang tiga itu dia lebih nggak gampang rubah karena kalau jahitan itu misalkan mentok jahitan kena jarum jarumnya patah biasanya ini rubah kalau yang jelek kalau ini enggak insya Allah oke kecuali kalau kebentur ya tetap aja cacat terus perbedaan lainnya saya pikir secara fisik untuk unit utamanya enggak ada ya cuman beda bautnya warna saja ini yang hitam hitamnya ini agak kayak ini ya silver ini ya tapi sama saja enggak penting yang penting bisa berguna Oke saya singkirkan nanti saya coba pasang salah satunya jadi buat temen-temen yang punya seperti ini cara menggantinya bagaimana atau mungkin rotari-rotari yang lain yang beda atau yang baut dua tapi sama saja cara penggantiannya Oke untuk mengganti rotari saya akan lepas ininya teman-teman jadi kita lepas dulu ini baut untuk sepatunya ingat kalau reparasi listriknya jangan dinyalakan jangan di on-kan ya nanti mesinnya bisa menggigit ya apalagi kalau jarumnya bisa jalan gagar ngorek Oke tak geser dulu ininya jadi perlu dilepasinnya ya teman-teman ya nanti untuk keperluan menyetel saya lepas untuk tatakannya Hai tatakannya jadi biar nanti gampang saya lepas juga ini lepas pakai obeng yang panjang ya seperti ini biar lebih enak kalau penyaknya pendek itu susah set Hai ini needle plate-nya Oke digeser taruh disimpan jangan sampai hilang kemudian giginya di kendorkan gendor lepas juga ya giginya dikendorkan di lepas ini bautnya yang ini kemudian yang ini Hai set Hai dan Hai ini mesin saya dalamnya udah hitam temen-temen ini melayu bauti eh oke nah rotari itu kalau di sini pemasangannya yang ini temen-temen ini namanya rotari ini juli gombreng yakin ya jit Oke nyanyi kalau dia muter-muter disini disini namanya rotarinya ya ini udah hitam kalau ini masih berukin slong ya ini juga merek yung yang bukan ya Oh bukan ini dua dua baut coba perhatikan nih bautnya itu cuma dua ini jelek 12 bautnya cuma di pinggir-pinggir ini kalau ini tiga ini saya mau ganti sebenarnya kalau untuk bisa ngasih yang tadinya baut dua diganti tiga bisa atau sebaliknya juga bisa sama saja ini hanya untuk pengencangkan disini aja cara melepasnya bagaimana kita kendorkan baut yang ini teman-teman jadi yang dua ini kalau ada tiga-tiga ya baut yang dikendorkan nih bentar nih kita ini kendorkan bentar banyak kenceng banget ini nah kendorkan dulu nggak usah sampai lepas pokoknya dikendorkan saja kemudian satunya lagi kalau masih ada dikendorkan ini ya jadi ini biar kendorkan dulu kalau udah kendorkan itu bagaimana cicirinya dia itu bisa diputar teman-teman jadi kalau dikendorkan itu ini bisa ditahan ininya kemudian ini bisa nah kalau ini ditahan goyeng nah itu udah kendorkan namanya ya cara melepasnya kita perlu jengkingkan untuk mesinnya seperti ini saya tunjukkan ini saya jengkingkan jadi ini untuk penahan ya saya letakkan di belakang sini saya mesinnya dorong ke sini oke kalau nggak ada temen yang bantu ya pokoknya ini seperti ini kalau bekerja sendiri harus pakai penahan di sini nah jadi setelah di jengkingkan teman-teman bagiannya ini ini dikendorkan ininya soalnya ini nanti yang menahan rotari jadi ada baut di sini ya teman-teman ada baut dikendorkan saya kendorkan pakai obeng minus sebenarnya boleh dilepas atau dikendorkan saja tapi saya akan lepas saja ini oke enggak set lepas ini boleh diambil nantinya ini yang menahan nanti di sini wah ini setelah itu rotarinya bisa didudut ke sini didudutnya caranya gampang pokoknya tarik aja sih ini ya nah seperti ini biar lepas nah ini yang lama ini soko saya ambil dulu nah ini jadi ini yang lama teman-teman ini yang barunya oke kenapa sih rotari mesti diganti pasti ada yang bertanya-tanya rotari itu kalau udah lama bagian yang ini sudah rusak ini yang bertugas yang bertanggung jawab kalau teman-teman jahitannya itu langkah di sini nih di area ini soalnya ini pertemuan antara jarum dengan ini jadi komponen seluruh jahitan itu yang mengaitkan benang itu di sini intinya nah kalau yang masih baru ya seperti ini dia masih agak bentuknya beda saya coba bandingkan ya kalau ini yang baru dia megolnya masih agak tajam kesana Hai jadi ada di sini kalau ini udah agak habis gitu Hai habisnya itu kayak rata Hai pokoknya seperti itulah ya ininya seperti itu jadi ausnya itu udah betul kalau ini perlu diganti dan saya tunjukkan cara menggantinya kita kembalikan kita pasang dulu Oke saya masukkan dulu ininya kembalikan bentar bautnya dikendulkan dulu soalnya masih kenceng saya lupa ikan masih ininya biar soalnya lubangnya kira-kira bisa masuk kalau bautnya masih kenceng benbisome lebu Hai nah kalau yang baut tiga itu dia bagus temen-temen Oke ini ya ya saya suka dari merek ini juga setelahnya gampang ada jenis rotary yang kalau dipasang nanti di settingnya itu agak susah jadi benangnya itu suka enggak apa namanya enggak ngait-ngait gitu Oke saya pasang ininya temen-temen tapi nanti ini ada ini penul-penulannya nanti dipaskan di bagian ini ini ininya ini bagiannya ini di atas di bagian atas bisa tunjukkan nah ini nanti di bagian atas ya Hai dipertemukan dengan bagian yang pentul-pentul ini tapi saya tetap dari BWL aduh nempel magnet nih saya coba pasang lagi mudah-mudahan jadi mesin jahit lagi nggak jadi undi-undi oke Hai saya itu tukang jahit temen-temen tapi saya harus bisa sedikit sedikit ini ya soalnya biar kenapa biar bisa lebih efektif dan ngirit kalau nggak bisa ini nanti boros bautnya saya pasang dulu temen-temen enggak usah setel dulu ininya nanti cemenin bautnya dulu di kencangkan dulu ininya ya nanti baru bisa di setel kembali tak pasang dulu ininya kalau tukang jahit kalau bisa nyari di sini-sini kan lebih efisien ya oke Hai nanti di kencangkan kembali saya sambil atur posisinya saya turunkan jarumnya yang penting ini ininya jadi tadi udah ngaih disini tetap ininya udah ketemu ya ininya ya ini ya Hai nanti mana kok kelihatan ininya ya Nah itu udah disini saya turunkan jarumnya teman saya putar pakai tangan Hai kotoran nih Nah saya usahakan kalau nanti setelahnya belakangan yang penting biar posisinya yang lubangnya di tengah Oke di tengah ini jadi ini dengan di posisinya sejajar dengan jarum ya pokoknya ini Hai Oke setelah sejajar dengan jarum jadi penulangnya sejajar dengan jarum tadi dikencangkan ininya yang belakangnya ini belakangnya ini belakangnya kok ganggu ya hehehe nah bentar kelihatan saya pelan-pelan menurutnya sebenarnya sih bisa cepet cuman karena ini buat bikin video teman-teman bisa lihat nah ini bautnya saya kencangkan sambil dipastikan saat mengencangkan itu ininya udah pas sejajar dengan jarum yang pendul-pendul yang ini tadi Oke setelah itu dipastikan yang kencang kita tinggal stel rotarinya tak boleh akan maning Oke jadi ini adalah bagian inti teman-teman kita akan coba stel rotari karena ini menurut saya bagian yang paling sulit tapi kalau yang belum udah tahu ya gampang saya pasang ininya ya benangnya nanti untuk percobaan biar teman-teman tahu Oke saya pasang ininya ntar bautnya apa namanya sekojinya nah ini saya mau coba jelaskan caranya telnya seperti ini jadi ini baut eh baut apanya jarum saya putar secara manual teman-teman saya turunkan saya naikkan ke atas set seperti ini Oke seperti ini ini ke atas setelah ini ke bawah lagi ketika mau ke atas set kira-kira segini ini kita posisikan ini bertemu dengan ini caranya kita tahan untuk mesinnya biar jarumnya nggak gerak jadinya diputar secara manual pastikan baut ini jangan dikencangkan dulu ya bisa digoyang-goyang seperti ini nah ini bisa diposisikan jadi ini bertemu di sini Hai seti bagian cuakan belakang ini ya sambil ditempelkan sedikit kalau dari arah saya nah ini kalau ini kan masih agak jauh ditempelkan sedikit seperti itu setelah dirasa udah oke jadi oke-nya pokoknya nempel sedikit dicuakan tapi jangan membentur jarum ya kemudian saya kencangkan pakai lubang kecil kencangkan sedikit saja oke kita putar lagi jadi itu posisi timing yang tepat jadi timing untuk rotari yang tepat seperti itu kita turunkan jarumnya jadi jarum mau naik nah ini rotari ujungnya ini saya seperti ini ujung rotari itu nyamperin ini set jadi seperti itu kenapa harus seperti itu oke ini saya pasang dulu ya biar temen-temen tahu setelahnya udah bener apa enggak Hai tak pasang benangnya bentar mata saya agak urang-urang temen-temen Hai hehehe nah ini kan kali ini seperti ini bisa dites kalau benangnya ngait kalau kita posisikan seperti ini Hai nah ini jadi nanti supaya si rotari ini dia bisa mengait ini set nah itu intinya disitu nih ya kalau bisa mengait berarti nanti dia bisa ambil benang bawah seperti itu kalau timingnya belum tepat misalkan ini saya kasih kasus ini saya kendurkan lagi ini agak saya telat sedikit Hai katakanlah Hai Oke bentar ini seperti ini Hai set ini yang klok ya bentar setelah lagi ini ya saya naik ke atas ini dan naik duluan seperti ini kalau seperti ini nanti dia enggak mengenai Hai jadi misalkan tadi contoh seperti ini nih intinya biar teman-teman tahu kenapa kok jahitan ini kalau seperti biasanya kadang-kadang belum pas dia bisa langkah nah ini seperti ini ketika rotari mau nyampe disini dia ya benangnya itu belum Oh udah ketinggalan dia ke atas seperti itu ya kemudian kalau kebawah set melana glokinnya poin seperti itu ya jadi biasanya kalau penyebab langkah seperti itu belum pas maka solusinya dikendorkan lagi seperti ini saya kendorkan dulu kita ambil posisi yang tepat dulu posisi jarum setengah Hai jadi usahakan ini di coakkan setengah saya dengan ini ya set kemudian rotarinya saya dorong kedepan agak Hai Oke jadi ini menempel sedikit ke jarum kira-kira seperti itu ya Hai teman-teman bisa latih sendiri caranya tersebut gampang kok intinya seperti itu hampir semua mesin jahit semua merek rotari intinya ya ya masanya seperti itu mau mesin apapun gitu ya bentar tak pasang dulu ininya saya tes lagi Hai bentar ya Hai tubang ini dikilang nah ini saya jadi sebelum dipasang kembali dipaskan dulu Nah kalau udah ngai seperti ini udah oke seperti itu bentar ini karena nggak ada ininya jadi ngaut hai oke udah oke seperti itu tuh ya cara setting rotarinya kita kembalikan semua perkakasnya Oke setelah dirasa udah oke saya akan kencangkan maksimal Hai dikencangkan satu baut yang pertama kemudian baut yang yang lainnya dikencangkan masih kendor Hai Oke kita boleh turunkan lagi kita tes takutnya masih belum oke ada perubahan Nah setelah dirasa oke kita tinggal kembalikan perkakasnya yang tadi pertama-tama bagian giginya oke giginya Hai nah ini saya pasang dulu pakai tangan sedikit temen-temen kemudian dikencangkan set Hai set Hai set Hai nah lalu selanjutnya kita pasang kembali untuk tatakannya tatakan atau bahasa Inggrisnya needle plate plat jarum segini kalau pakai tangan dulu setelah udah bisa ngepas keras baru pakai obeng kalau masang baut seperti ini kalau misalkan keras jangan dipasangkan temen ya biasanya posisinya itu belum pas masih miring kalau dipasangkan nanti geratnya bisa hilang yang pernah luka gitu ya nanti rusak Oke kemudian kita bisa tutup kembali sepatu-sepatunya dipasang yang lagi ini bautnya saya pasang dulu tadi soalnya jatuh ini ya kita pasang Oh ini angkat giginya Hai Oke nanti kita akan coba tes apakah hasilnya bagus setelan rotari saya jangan-jangan tambah hancur tapi biasanya kalau rotari ini gampang menurut saya merek ini beda-beda ya Jadi kalau rotari itu kelihatannya sama tapi kalau mereknya beda itu ada yang agak susah kelihatannya udah pas tapi begitu buat dicoba jahit dia itu setelannya narik ke bawah lah ke atas gitu kurang bagus tensennya juga agak tidak susah di setel kita coba bentar saya ambil kain dulu temen nah saya ini kayaknya ini ada minyak temen enggak papa ya basah sedikit soalnya kalau nyapis mesin pasti ada minyaknya yang ini saya mau coba coba dulu tes Hai mudah-mudahan ngait Oh ketinggiannya kenyong bentar set seperti ini temen-temen hasilnya udah oke ini ukurang setelannya tensinya kurang naik ke atas sepertinya gigi saya ketinggian teman-teman kalau nanti saya akan coba setel kembali tapi yang penting rotarinya udah ngait udah oke ini bagian atasnya ini bagian yang bawahnya Oke jadi seperti ini temen ya cara menyetel rotari dan cara memasangnya ya pada mesin headspeed rotari merek Yongyang YZH794A yang bau tiga pokoknya ya yang bagus semoga videonya bermanfaat kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar selamat belajar dan berkarya saya Sumanto dari Jamla Studio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati